Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya fake project continue di video ini saya akan membahas cara menambahkan alamat email pada aplikasi mobil ckn Oke alamat email ini berfungsi untuk melakukan verifikasi kode WTP pengiriman berupa PDF dari Faskes kesehatan kemudian informasi dari layanan kesehatan RSI yang mungkin sekarang kalian tempat di bagi disini untuk setelah perancaranya mudah sekali alamat email ini juga bisa kita gunakan untuk menerima informasi apapun seputar tentang info dan notifikasi aplikasi pada mobile ckn seperti halnya untuk pengunduhan dari kartu PPJ secara online kalian kalian bisa mendapatkannya melalui email namun jika kalian belum mengikutnya itu belum bisa digunakan caranya mudah sekali untuk cara menambahkan email pada aplikasi ckn mobile ini caranya disini kalau pilih saja di bagian menu perubahan data peserta nah kalian masuk saja ke aplikasi mobil ckn lalu pilih di bagian menu perubahan data peserta di sini yang sudah saya beri tunjuk lalu disini kita dilekkan ke tampilan seperti ini banyak sekali info notif yang tersedia di atas ada ada kartu PPJ yang sudah tertera oke disini terlihat juga danik segmen beserta nomor ponsel kemudian dibawa ada alamat emailnya selalu jadi sini kita klik di bagian alamat email nah disini berhubung alamat email belum tertaut ataupun belum terisi kita akan ambil screenshot ya disini kita klik saja ke alamat email di bawah disini email kita klik nah lalu misalkan kalian tinggal isikan saya disini alamat email yang akan kalian gunakan kita akan ambil screenshot kembali silahkan kalian dan tinggal isikan alamat email yang akan kalian gunakan jika sudah disini pilih verifikasi di pojok kanan disini yang kita klik verifikasi lalu masukkan kode verifikasi yang ada terima pada email kalian kita akan cek di email ya nah PPJ kesehatan di sini ada kode verifikasi muncul ya nah ini alamat emailnya sorry disini ada sinar untuk ini temannya penerangan 278 ini kode verifikasinya kalian inputkan saja langsung di sini 278 ya yang tadi 278 nah jika sudah klik verifikasi di bawah oke disini sudah terlihat atau belum nah disini sudah terverifikasi ya sudah terverifikasi di pojokan atas perhatikan lalu tilih pilih simpan tinggal pilih simpan dan masukkan pin mobil ckn kalian kita akan input terlebih dahulu ya saya sudah menginput pinnya lalu klik verifikasi di bawah alamat email berhasil diubah kita klik kembali dan disini sudah terimput ya alamat emailnya ini nilai aplikasi nanti saja jika kita akan melihat atau nomor 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 perserta yang lain kita ubah di atas apakah email tertauh juga oke disini email belum tertaut ya jadi pastikan kalian menggunakan beberapa email yang sama nah kita akan input di nomor ataupun avastikasi yang lain ya maksudnya disini peserta yang lain kita akan input kembali alamat email yang sama oke sudah tercantum temennya ya sudah benar kemudian sini juga sudah benar Oke jadi lebih betul auto step dan cara menambahkan email pada aplikasi mobile ckn semoga bernafasat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati